Terima kasih. 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 Tapi anak-anak sendiri gimana? Mungkin Firgun ada titik pesan gak untuk jaga anak-anak? Enggak, enggak ada. Dan aku juga bilang, enggak, anak-anak itu belum tahu dan belum mengerti, jangan. Atau maksudnya sampai anak-anak jangan suruh nonton TV atau lihat resmi atau gimana? Enggak, dia belum ngerti, itu dia belum ngerti. Orang dilihat dadinya tiap hari di TV juga ngobrol, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi. Dia enggak peduli, enggak gitu. Tapi Firgun ada kekhawatiran enggak kepada anaknya gitu? Ini kan imbas dari apa yang dia tahu. Kalau sekarang-sekarang ini dia, mereka belum memahami. Untuk di kemudian hari. Kan saya ada bilang, apa yang kita lakukan, kita harus bayar harga dengan apa yang pernah kita lakukan. Harganya itu mahal. Siapa seperti saya yang saya bayar harga? Kenapa saya harus bayar harga? Apa yang saya tanam itu yang saya petik? Nah, petiklah nanti di kemudian hari. Ini bukan maksudnya nyumpain, tidak ya? Tapi kan itu hukumnya kan tahun berdua ya? Lu nanam bengkoang, enggak mungkin mati ke durian. Bengkoang juga ya, Cin. Gitu lho. Tapi Bang Firgun enggak ada khawatiran? Maksudnya aku takut nih anak-anak kayak gini atau... Oh, dia khawatir banget. Makanya dia sampai nangis dulu. Saya sorry, Mami. Saya sorry, Mami. Saya nanti, Mami. Aku jadi anak nakal, Mami. Aku nakal, Mami. Nafin aku. Faktor lain ada enggak sih, Mami? Mungkin ada depresi dari seorang Virgun sendiri? Masalah-masalah yang ada dalam diri sampai dia depresi dan lainnya. Kalau seperti itu, selain berat badan ya? Sepertinya sih depresi. Sepertinya. Apapun itu, ada dampaknya dari situ. Ya kan? Yang harisnya setiap hari ketemu anaknya di rumah. Makan bareng. Ya kan? Anaknya nakal dibentak. Gitu. Ya dipeluk. Udah diem. Baik-baik ya. Salam katanya kalau salah. Emang kalian kira anak itu cuma dikasih duit? Nih duit ya. Nih ini ya. Enggak. Ya. Touching. Ketika mereka ini dipeluk. Nih soal perempuan yang bersama Kak Virgun mungkin Mami tau kan? Kan Mami suka cura cerat nih sama Kak Virgun. Tau gak siapa? Enggak. Saya sama sekali gak kenal, gak tau itu siapa. Sampai detik ini saya coba cari. Dia apa namanya itu? Sama dia. PAPA itu siapa? PAPA Putri Ayu atau siapa? Gak ketemu. Tapi kemarin saat menjemput Bang Virgun, sempat nanyain gak Mami. Itu siapa? Terdekatannya atau gimana? Enggak. Saya gak mau. Yang udah saya liat. Kecuali lu cerita. Baru aku nanya. Itu siapa? Gila. Karena Mami fokus COVID-19. Aku butuh anakku. Aku butuh anakku. Aku gak butuhnya yang CACB. Aku butuh anakku. Bagaimana caranya anakku biar kembali jadi bayi? Udah. Sampai ketemu juga gak sama PA-nya waktu kemarin jenguk? Ada. Kalau sosok BGS kenal gak Mami? BGS. Siapa? Kru-nya dari Lascard juga. Enggak tahu. Aku kru-nya yang lama, aku taunya Riki. Aku belum pernah kenal, belum pernah ini. Emang BGS itu siapa? Kru-nya juga. Kru Rascal. Yang ngasih barang ke Bang Virgun. Yang beliin, yang beliin. Yang beliin barang. Tapi nanti setelah Bang Virgun... Tempat ketemu atau marah, Mi? Enggak, aku gak kenal. Enggak kenal. Belum ketemu. Mami, setelah mungkin Bang Virgun nanti sudah kembali ke rumah, Aku bakal membatasi juga masih pergaulannya ber... Udah salah arah lagi kayak... Harusnya kalau dia balik ke rumah itu... Orang tua biarpun kamu gak berterima dengan cerewetnya menurutku ini tiap hari. Ya, kalau aku cerewetin gitu. Berarti ada makna. Cerewet ada maknanya dibalik itu apa? Gitu loh. Orang tua gak ngasal itu ngomong. Buang perkataan gak ngasal. Tapi sih kondisi sekarang sih dalam dirilah ya. Udah ada kabar baik. Ya mohon doanya aja sih ya. Buat teman-teman. Saat ini Mami kan udah tenang. Udah relax lagi. Jangan bahas kembali hal yang kemarin. Berarti lebih tenang. Udah denger kabar di rehab. Ada rencana sekarang? Enggak, aku. Hari ini enggak. Karena kemarin tadi malam aku baru nantar handuk. Apa, sebelum macu. Ya, semalam. Dan aku enggak boleh ketemu bukan. Jadi, aku cuma pilih dia. Minta mam. Kayaknya Mami ini. Minta towel kan. Aku bilang, iya. Nanti Mami beli ya. Minta dua ya, Mi. Karena di sini handuknya. Di sini gantinya mungkin tuternya lama. Jadi dia kepengennya. Dia kan kayak gitu. Anget-angget di situ. Keringetnya udah kayak seber. Karena berat badannya itu ya. Ya, iya. Mi, tapi kan di gandang-gandang PA ini sosoknya pacar dari ke Virgo nih. Tadi juga sempat kita lihat ada wallpaper handphone yang fotonya mereka berdua. Kalau memang betul mereka pacaran, gimana mungkin Mami melihatnya? Aduh aku belum tahu nih. Belum tahu. Nanti-nanti kali ya aku cari. Sekarang belum waktunya aku nanya-nanya sama dia. Ya. Belum. Dia gak akan mau bercerita nanti. Ya kan. Kalian langsung bagaimana dia mau bercerita. Langsung ini mawar merah, mawar hijau ada durinya ya. Dia gila-gila. Ya, tapi Mami menyayangkan gak sih wanita itu masih berusia 20 tahun. Masih muda tapi sudah. Masih berusia 20 tahun tapi sudah terjemur. Emang kalian tahu? Sudah rilis Mami tadi. Ya. Tadi rilis. 20 tahun. Namanya siapa? Ya. Gak kasih tahu nama. Inisial doang, Mami. Di kamar. Ah itu mah 20 tahun. 20 tahun. Ini cuma teman-teman itu doang. Kan tapi rilisan polisi gak mungkin bohong Mami. Solusi ya. Ya paling ya saat ini. Mungkin bisa maami. Paling dari teman-teman ya mohon maaf ya. Kita belum bisa berjawab. Karena kita gak tahu kan hal itu. Gitu kan ya. Saat ini ya kabar baiknya. Udah ada kabar baik dari teman polisi ya. Paling suka iya sih teman-teman ya. Mi tapi untuk apa namanya. Dulu emang sempet gak sih. Mami sama pacar gue. Hubungannya gak baik. Dan meribas ke ini juga mungkin. Duh. Kalian mungkin tahu juga kan. Dia marah-marah sama saya. Ya kan. Dari peristiwanya tukang koper. Dia marah-marah sama saya. Ya udah. Gak rapah. Dari situ berlanjut. Ya kan. Namanya juga anak ya kan. Kan orang tua juga boleh komplain anak. Bukan anak doang yang bisa komplain sama orang tua. Tetapi kan itu gak saya lakukan sekarang. For the next. Pas nanti me time. Atau family time. Atau aku akan bicara. Gini dona. Sesungguhnya. Begini, begini. Kayak dulu dia kalau selalu melakukan kesalahan. Dia cerita kok. Ini aku tadi kayak gini. Aku salah gak kira-kira kayak begini. Ngomongnya orang itu marah gak? Kayak begini, begini, begini. Itu aku butuh piir goreng itu. Tangan artinya ya. Iya. Tuh. Masih semuanya sedih ke maya sih mbak. Gitu. Tapi mami sendiri mungkin dari situ hubungannya jadi gak baik terus sampai saat ini. Atau gimana untuk saat ini hubungannya sama Pirgon sendiri? Baik. Udah. Dia kemarin minta anduk. Minta ini. Udah. Udah baik. Udah ini ya. Aku juga nantar ke sana. Aku beliin dia makanan. Dia cuma minta pak. Mam. Minta. Apa? Rokok. Sama. Dia suka kopi itu. Kopi. Kenangan. Waduh jangan sebut dong. Eh. Sorry. Kenangan. Ya aku kan jujur. Ada makanan. Ada request makanan gak sih biasanya? Hah? Request makanan. Iya. Oh aku tuh kemarin masuk cumi untuk dia. Sama udang. Iya. Udah itu aja. Dia suka. Suka kangkung. Tapi hubungan sambung kak Baby sendiri kemana sih mungkin? Anak-anak. Anak-anakku ini. Kayak Tom & Jerry. Tapi kalau dulu dari kecil. Adeknya marah nih. Tamuk nih. Ya kan? Ntar kakaknya gak ada. Habis berantem nih. Wih. Kakak mana Mi? Adeknya juga gitu. Kakaknya juga gitu. Wih. Tadi adek kemana Mi? Tadi gini. Ya gitu. Tapi hubungan mereka gimana? Maksudnya Pak Memi juga support? Support. Aduh. Peby itu bagaimana marahnya begitu juga sayangnya. Oke. 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 Harapannya mungkin terakhir untuk kita sendiri apa yang mau disampaikan. Harapannya grow up jadi lebih good. Ya. Jadi lebih baik. Ya. Aku mengasihi anakku. Aku mencintai anakku. Aku bu seperti baru lagi kembali lahir. Iya. Gak aja seperti itu. Oke. Artinya hal ini Mami ada ikut andil merasa bersalah juga gak? Misalnya ini gara-gara gue juga. Ya udah pasti lah. Dimana sih ada orang yang di introveksi diri. Orang semua pasti kalau ini introveksi diri. Tapi kan ada hal-hal yang menjadi bobot-bebannya itu bukan di situ aja gitu loh. Berarti ada andil Mami untuk salah dalam hal ini? Ada udah pasti. Gak mungkin lah ada. Dia pun mungkin ada komplain di hati dia sama saya. Ya begitu. Oke? Siap. Thank you. Thank you.